Ya selamat pagi, jadi kita dengar anti kopi sasetan, anti kopi sasetan, apakah kopi sasetan itu seperti ini, kopi sasetan itu, nah kopi sasetan itu juga ini, ini kopi sasetan, apakah yang dimasukkan ini, Saya kira kampanye anti kopi sasetan, kemudian anti kopi gunting, kemudian kopi palsu, kopi hoa, kopi murni, nah itu menjadi penting, Tapi memang di dalam kegiatan kampanye kopi anti sasetan atau kopi hoa, kopi palsu tadi itu harus membangun tujuan-tujuan yang menjadi kepentingan bersama, Jadi bagaimana kemudian kegiatan ini diarahkan kepada proses bagaimana konsumen peminum kopi ini menjadi mengerti kopi dari kegiatan budidaya, proses masca panen, Sampai kegiatan-kegiatan yang menjadi kepentingan, mereka tahu menjadi lebih cerdas, sehingga ujung-ujungnya adalah kepentingannya adalah bagaimana mereka konsumen ini membeli kopi itu sesuai dengan harga yang dikehendaki, Dikehendaki publik di dalam konsep perlindungan, perlindungan konsumen, jadi mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan kopi yang disediakan, Jadi bukan kopi-kopi yang kita tahu juga, jadi kopi-kopi yang sasetan, oleh korporasi itu sesungguhnya di dalamnya tidak diketahui apa isinya jagung, beras, Sampai juga ada berita kopi yang isinya paracetamol, itu kan menjadi masalah terhadap perlindungan konsumen, Selanjutnya juga penting, bahwa untuk mengetahui budidaya proses kopi di petani ini, ada sensitivitas penghargaan terhadap bagaimana petani mengolah kopi, Sehingga kita sebagai konsumen atau publik diarahkan untuk tahu, sebagai penggerak, publik diarahkan untuk tahu bahwa membeli kopi yang baik ini menghargai petani, Dan menghargai petani itu akan meningkatkan kesejahteraan petani, itu tujuannya, ada dua hal, menghargai konsumen dan kesejahteraan petani.